Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 17 Oktober 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian besar wilayah di Jawa Timur hari ini akan mengalami hujan. Pada pagi hari, ada 8 wilayah yang akan mengalami hujan ringan hingga petir. Ada pun wilayah tersebut adalah Bondowoso, Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Probolinggo, Situ Bondo, dan Lumajang yang akan mengalami hujan petir. Beranjak siang hari, akan ada 4 wilayah yang dilanda hujan petir, yakni Bangkalan, Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Tenggale. Wilayah yang akan mengalami hujan ringan pada siang hari antara lain Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Nganjuk, Ponorogo, dan Tuban. Pada malam hari, hanya ada wilayah Sidoarjo yang akan mengalami hujan petir. Sebagian besar wilayah di Jawa Timur pada dini hari akan mengalami hujan. Hujan ringan hingga hujan petir. Hujan ringan pada dini hari akan melanda Bangkalan, Batu, Gresik, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Pasuruan, Probolinggo, Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Terenggale, dan Tuban. Ada lima wilayah yang akan mengalami hujan petir, yakni Kota Mojokerto, Pamekasan, Sidoarjo, Sumeneb, dan Surabaya. Harap berhati-hati bagi Anda yang tinggal di wilayah Lamongan, karena diprediksi akan ada kabut pada dini hari. Cuaca Kota Surabaya hari ini akan cerah berawan pada pagi dan siang hari. Hujan ringan pada malam hari, sementara dini hari Surabaya akan dilanda hujan petir. Suhu udara di Surabaya hari ini berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, hingga kelembapan 55 sampai 90 persen. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Senin 17 Oktober 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.